Intro Demi memberikan rasa aman kepada umat Nasrani dalam menjalankan ibadah malam Misa Pasca, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi melakukan pengecekan sejumlah posko pengamanan diantaranya di Gereja Katolik Santo Petrus yang terletak di Purwosari, Gendengan Solo, Jawa Tengah yang berada di wilayah hukum Polresta, Surakarta. Pengecekan posko pada malam Misa Pasca ini dilakukan untuk melihat kesiapan anggota di lapangan dalam menjalankan tugas. Kapolda mengatakan, aparat polisian Polda Jawa Tengah juga dibantu oleh sejumlah ormas Islam dalam melakukan giat pengamanan ini. Kapolda juga berkesempatan meninjau secara langsung ke dalam gereja untuk memastikan situasi di dalam gereja benar-benar aman. Kemudian Kapolda melanjutkan pengecekan posko di dua gereja lainnya di wilayah Surakarta. Meskipun ini pelaksanaan ibadah secara offline, tetapi juga pakai online juga. Jadi untuk pembatasan masyarakat yang melakukan ibadah tanpa mengurangi giatan dari wadah ibadah itu. Kemudian yang kedua, pengamanan sudah melibatkan lintas sektoral. Jadi ada Satgat PDI, ada Ormas, kemudian Brimob, kemudian Satpol PP, kemudian dari teman-teman TNI, jadi satu kesatuan termasuk anak-anak gereja. Jadi pengurus-pengurus gereja telah melakukan pengamanan. Tidak hanya pengamanan dilakukan pada saat kegiatan gereja, tetapi pada saat selesai pun dia menggunakan pengamanan yang melibatkan semua untukan gereja. Dari Solo, Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan.